Intro Puluhan anak yatim piatu Panti Asuhan Al-Kolam diberikan santunan pada acara kegiatan di Syafari Ramadhan 1445 Hijriah sekaligus buka bersama oleh PT Pegadean Cabang Sumedang di aula kantor PT Pegadean Cabang Sumedang. Pimpinan cabang PT Pegadean Cabang Sumedang Muhammad Milhan mengatakan Pegadean Cabang Sumedang sedang berlangsung kegiatan program dari kantor wilayah 10 Bandung yaitu mengadakan program Syafari Ramadhan 1445 Hijriah dimana perwakilan dari kantor wilayah 10 baik mulai dari kepala departemennya dan staff-staffnya berkunjung ke 57 cabang yang ada di kantor wilayah 10 Bandung. Untuk yang pertama kali dikunjungi ada 3 cabang diantaranya salah satunya Pegadean Cabang Sumedang karena momennya sangat tepat ada Syafari Ramadhan dari kantor wilayah 10 Bandung begitu juga Ramadhan sekalian inisiatif kantor cabang Pegadean Sumedang sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Ya Alhamdulillah hari ini di Pegadean Cabang Sumedang sedang berlangsung kegiatan di mana ada program kantor wilayah 10 Bandung mengadakan program Syafari Ramadhan. Jadi perwakilan dari kantor wilayah 10 baik dari kepala departemennya dan staff-staffnya berkunjung ke 57 cabang yang ada di kantor wilayah 10 Bandung. Nah untuk yang pertama kali dikunjungi untuk hari ini hari Senin ada 3 cabang diantaranya salah satunya dari Pegadean Cabang Sumedang. Dan Alhamdulillah karena momennya sangat tepat ada kegiatan Syafari Ramadhan dari kantor wilayah 10 Bandung begitu juga Ramadhan sekalian inisiatif dari kantor cabang Pegadean Sumedang beri siap sekaligus memberikan santunan kepada anak yatim piatu. Jadi sekalian bukan bersama, di sini kita Pegadean Cabang Sumedang ingin membagikan rezeki dari karyawan karyatif PPD Pegadean Cabang Sumedang untuk anak-anak yatim piatu. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini Pegadean Cabang Sumedang Dan kita semua bisa merasakan kebahagiaan di bulan Ramadan ini. Safari Ramadan sendiri kebetulan sudah menjadi agenda rutin kantor wilayah dan di tahun ini alhamdulillah semuanya ditunjuk, semua cabang untuk melakukan Safari Ramadan. Untuk diprogram kantor wilayah 10 Bandung untuk tahun ini. Kalau biasanya hanya perwakilan beberapa cabang saja untuk tahun ini, jadi semuanya 57 cabang itu dikunjungi oleh kantor wilayah untuk dilakukan program Safari Ramadan. Untuk yang kita bagikan santunan ini dari pantiasuhan Al-Kalam. Kebetulan untuk pegadaian cabang sumendam sudah rutinitas memberikan santunan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan itu dengan pantiasuhan Al-Kalam. Sementara itu Kepala Departemen Human Kavital Kanwil 10 Bandung Magdalena Zilalahi mengatakan, sebenarnya kegiatan Safari Ramadan ini dilakukan di 57 cabang sepegadaian kantor wilayah 10 Bandung. Dengan dilakukannya Safari Ramadan ini, tujuannya untuk meningkatkan hubungan antara karyawan dengan pimpinan kantor wilayah dan kantor cabang. Pihaknya berharap dari kantor wilayah ke cabang sumendam bisa mencapai target pifainya, kinerjanya secara exit dan tidak ada fruit di cabang ini. Kalau misalkan kinerjanya bagus semata-mata karena murni hasil kerja mereka. Sebenarnya kegiatan Safari Ramadan ini dilakukan di 57 cabang di sepegadaian kantor wilayah Bandung. Kenapa dilakukan Safari Ramadan ini? Yang tujuannya untuk meningkatkan hubungan antara, supaya menyelesaikan gap misalkan ada yang sesuatu yang kayaknya kurang antara karyawan dengan pimpinan kantor wilayah dan kantor cabang. Yang salah satunya itu melaksanakan pegadian brilliant waste yang pada poin dua yaitu profesional dan terus belajar, serta poin lima membangun sinergis yang produktif. Supaya dengan adanya ikatan ini kan kita bisa ngerti nih karyawan yang di cabang-cabang itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ada di benak mereka supaya mereka itu tidak bertanya-tanya di tempat yang salah. Bangun hubungan kinerja yang baik antara kantor wilayah dan kantor cabang. Yang diharapkan dari kantor wilayah ke cabang sumedang ini, kantor cabang sumedang ini bisa mencapai target KPI-nya kinerjanya itu secara exit. Dan tidak ada fraud di cabang ini. Jadi kalau misalkan kinerjanya bagus itu semata-mata karena murni hasil kerja mereka. Sementara manajer non-gade PT Pegadian Cabang Sumedang Rudian Sah mengatakan, pihaknya sangat bersyukur yang mana Pegadian Cabang Sumedang memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan buka bersama. Di mana kegiatan ini rutin yang dilaksanakan setiap tahun secara berkala, juga kegiatan ini untuk menunjang keinginan masyarakat dan mengenal masyarakat untuk di Pegadian. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, Pegadian Cabang Sumedang telah melakukan santunan anak yatim dan buka bersama. Kegiatan ini kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun secara berkala. Kegiatan positif ini menunjang untuk perekonomian masyarakat dan mengenal masyarakat untuk Pegadian. Di samping itu, hal-hal positif yang kita ambil, masyarakat lebih mengenal Pegadian berikut, mulut ke mulut, kabar-kabar dengan informasi berikut ke depannya. Pegadian Cabang Sumedang, Sakti, siap asik, juara pasti. Area Tensi Balaya, Baga bersama menggapai juara.